Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mengganti kanvas rem remnya masih tromel jadi kanvasnya ngumpet di dalam velg sementara dia sendiri nempel di panel yang bahasa resminya firebreak anchor panel menjadi bongkar ini panel ini ada tiga murbaut lah yang mengiket dia ini yang pertama mur dari asroda yang kedua mur pengatur rem atau jaster rem dan ini mur yang sangat penting ya murp penetap agar panel tidak bergerak ya disitu ada kotor pinnya kita buka dulu kotor pinnya ini membuka yang aslinya ya yang aslinya udah patah kita mulai buka jamurnya jadi banyak motor itu pakai nomor 14 ini saya ganti pakai nomor 12 karena yang aslinya selek selanjutnya kita buka ini jaster ya kita sikatin dulu biar kotoran bunyi hilang nah pada rem kita injek kita tahan biar agak gampang bukanya tinggal as dari roda sendiri ya atau eksel set di motor ini pakai nomor 19 ya tinggal dicabut pakai tang jepit tapi jangan semua sih biar enggak terlalu ribet setengah aja yang penting panelnya bisa keluar dari sarangnya langsung bersihin aja ya semua yang kelihatan kotor bersihin dari debu-debu oli-oli ngabut kanvas rem ini tinggal ditarik aja ke atas sampai nekuk tuh juga kecabut sendiri dia ini penggantinya kanvas rem atau breakthrough jadi kadang-kadang masing-masing produsen itu punya standar yang beda-beda jadi kalau bisa beli mah yang udah ada pernya yang sebelum dipasang kita bersihin dulu yang butuh dikasih pelumas kasih pelumas seperti tuasnya ini kasih pelumas ya biar terlebih licin dan nantinya kan pedal rem jadi nggak berat lagi dan ini posisinya ya yang bentuknya lingkaran di besi yang bulat dan yang bentuknya rata di besi yang titih yang dituas kalau untuk masang kita pasang dulu aja pernya yang dua buah itu sama kayak tadi ngelepas tekuk dulu baru masukin yang agak sesuatu yang bagian yang ada tuasnya yang pipih karena ada pengaman yang agak lebar selesai tinggal pasang ke rodanya yang jadi urutannya tuh panel terus ada spacer yang seperti tipa dan yang kedua adjusternya roda kalau sudah segaris baru bisa didorong tuas rodanya yang mulai kita bisa pasangin murnya ya dengan tangan aja dulu terusnya tuas rem jangan lupa pernya putar pakai tangan dulu aja semua nah ini yang penting semua part bawaannya harus dipasang dan jangan sampai ada kemungkinan panelnya panelnya ini bisa gerak atau longgar karena kalau panelnya gerak atau longgar itu ada kemungkinan remnya ngunci jadi ketika kita ngerem dan dia terus ngerem karena remnya ngunci ya bukan pakem yang kita dapat tapi ngunci yang minimal akibatnya jatuh sisanya ya bayanginnya sendiri deh Oke terima kasih udah mampir semoga bawa manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati